Teman-teman, yuk kita saksikan program-program Dunia Anak Sahabat Keluarga di Trans7. Yuhuu, jumpa lagi dengan Dunia Anak Trans7. Hari ini, Unyil akan mempersembahkan hasil kreasi dapur yang sangat bermanfaat. Ada pembuatan panci yang dilapisi teflon, yang sangat memudahkan untuk memasak, tidak lengket, dan cocok bagi yang sedang diet. Nah, kalau biasanya bekatul buat makan ternak, hari ini bekatul bisa diolah menjadi kukis bekatul, mantap! Ada juga pembuatan gelas dan mangkuk yang menggunakan teknologi canggih. Yang terakhir, Unyil ajak teman-teman untuk membuat selai dari jeruk lemon. Bagaimana cara pembuatannya ya? Saksikan Lepopsi Unyil sesaat lagi. Belajar bersama, di Lepopsi Unyil kita belajar bersama. Ayo tebak, yang satu ini lempengan untuk apa? Ayo, bisa enggak? Tuh, lihat! Lempengan merah masih kita kikis lagi. Keren! Kalau sudah berbentuk begini, sudah tahu kan ini apa? Yap, alat memasak modern. Cocok banget digunakan pada zaman modern seperti sekarang. Penggunaan alat masak berlapis teflon ini simpel kok, enggak ribet. Serta lebih mudah membersihkannya. Enggak heran deh, kalau alat masak ini sudah banyak digunakan sejak lama. Yuk, come on! Kita masuk ke pabriknya langsung yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Bahan utama membuat penggorengan teflon alias frypan, yaitu aluminium. Aluminium merupakan salah satu penghantar panas yang baik. Kebal aluminium yang dipakai, sekitar 1,5 sampai 2 mm. Pertama, aluminium yang berbentuk lingkaran atau yang disebut sirkel akan masuk pada mesin gerindang. Mesin ini akan mengamplas permukaan sirkel sampai bertekstur agak kasar. Tujuannya agar saat pelapisan cat bisa menempel dengan baik. Setelah keluar mesin, sirkel kemudian dilapisi cat secara otomatis. Agar cat mengering, bakar sirkel di oven bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Cat berwarna hitam ini merupakan cat inti yang membuat frypan anti lengket terhadap masakan. Kandungan cat ini yang mengakibatkan masakan tidak mudah menempel dan mengotori frypan. Lapisan cat anti lengket ini yang bisa disebut dengan teflon. Lapisan cat dilakukan dalam 5 tahapan. Sampai akhirnya, sirkel akan masuk mesin oven super besar bersuhu 440 derajat Celcius. Wow, panas banget tuh. Sip, saatnya keluar oven. Ayo, ayo, meluncur. Hihihi. Dalam sekali produksi, mesin ini mampu menghasilkan 20 ribu keping sirkel berlapis teflonmu. Sekarang, waktunya mengecat bagian luar. Secara otomatis berjalan pada konfeyer. Sirkel akan masuk ke dalam mesin berindah. Dengan hasil permukaan yang sedikit kasar, memudahkan pelapisan cat pada sirkel. Kali ini sirkel akan dilapisi cat berwarna merah. Agar kering, sirkel juga masuk oven bersuhu 100 derajat Celcius. Bedanya dengan pengecatan sebelumnya, lapisan cat ini hanya dilakukan dalam 4 kali tahapan. Terakhir, matangkan lapisan cat dengan oven di suhu 280 derajat Celcius. Sip, warna sirkel sudah lengkap, hitam dan merah. Ini dia, proses inti sirkel berubah menjadi cekungan frypan. Tekan sirkel di mesin pres. Satu, dua, tiga. Tuh, lihat. Berubah dengan singkat, kan? Frypan berdiameter 24 cm sudah jadi. Selanjutnya, mengikis permukaan luar sirkel hingga membentuk spiral. Selain untuk variasi clean dan frypan, lingkaran spiral di bagian luar ini bertujuan agar mempercepat penyebaran panas saat memasak. Jadi, tidak perlu memasak dengan api besar loh. Secara otomatis juga, bagian sisi frypan akan dipasang baut sebagai tempat pemasangan handle nanti. Ceder! Mengelas satu kali, baut sudah terpasang deh. Ayo, jalan terus. Memasang handle menjadi proses wajib selanjutnya nih. Memasangnya tidak rumit. Menggunakan alat ini, handle akan terpasang kencang secara otomatis. Handle frypan terbuat dari bahan sejenis penolik yang anti panas. Jadi, aman memegangnya saat memasak. Menggunakan frypan tidak sembarangan loh. Makanya, penting juga membubuhkan lembaran petunjuk pemakaian di bagian frypan. Nah, kalau yang kini proses pemasangan baut untuk pegangan frypan-nya, po. Tinggal gilas deh. Eh, nyala. Eh, ada api. Eh, kebakaran. Aduh, Niel. Gak apa begitu? Bungut banget dah. Ya, elah, po. Gak apa-apa itu sih. Eh, nyala. Eh, tolong, tolong. Bolong. Eh, bolong. Aduh, Niel. Ayo dah, kita puluh aja ya. Ayo, lihat ibu memasak pakai frypan. Tidak hanya menggoreng telur, alat ini bisa memasak makanan ala resto seperti pancake. Membersihkannya pun tidak sulit loh. Cukup bilas dengan air. Jika perlu, gosok dengan spons lembut. Jangan menggunakan sabut logam, agar tidak muncul goresan pada permukaan frypan. Keren dan gak mahal kok. Harganya sekitar 80 ribu sampai 200 ribu rupiah. Ingin hemat gas dan memasak dengan mudah? Cobain pakai alat masak ini deh. Hihihi. Enak ya. Ternyata. Hmm, enaknya. Lagi pada makan apaan sih teman-teman, Niel? Ada yang tahu? Oh, lagi makan kue, toh. Ini namanya kukis dan cupcake yang terbuat dari bekatul loh. Hah, bekatul? Ada yang tahu bekatul itu apa? Nah, kalau belum tahu, Niel bantu jelasin ya. Bekatul sering disebut juga kulit ari beras. Sebelum menjadi beras, padi akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Di mesin penggiling, padi akan dikupas kulitnya. Selain mengeluarkan beras, di sisi lain mesin akan mengeluarkan serbuk sejenis tepung. Nah, ini dia si bekatulnya. Hihihi. Di kota Malang, bekatul disulap menjadi olahan yang menggiurkan. Di tempat Ibu Nur inilah, bekatul diolah menjadi kue kesukaan kita. Yuk, kita lihat pembuatan kukis dan cupcake bekatul. Come on. Hihihi. Ini dia, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kukis dan cupcake-nya. Ada gula bubuk, telur ayam, margarin dan butter, susu bubuk, dan pastinya bekatul. Terakhir, ada keripik apel yang sudah dipotong-potong. Pertama, masukkan margarin dan butter. Tambahkan gula bubuk, lalu aduk hingga halus dan merata. Ayo deh, aduk terus adonannya ya. Hihihi. Setelah adonan teraduk rata, kemudian tambahkan telur dan susu bubuk. Jangan lupa bekatulnya juga ya. Terakhir, campurkan keripik apelnya. Biar ada rasa kriuk-kriuk gitu. Hihihi. Aduk lagi deh adonannya. Tapi, nggak pakai mixer ya. Gunanya agar adonan yang dihasilkan tidak terlalu lembut. Setelah semua adonan tercampur, lanjut ke proses cetak. Sudah ada Aza dan Marsha tuh yang siap bantu. Caranya gampang. Ambil adonan menggunakan sendok seperti ini. Tekan-tekan, lalu lepas deh. Simpan adonan di atas loyang yang sudah diolesi margarin, biar nggak lengket. Ayo Aza, Marsha, bantuin cetak adonannya ya. Biar cepat selesai. Setelah semua adonan dicetak, selanjutnya tekan-tekan menggunakan ujung garpu seperti ini. Tuh, makin cantik kan. Kalau sudah beres, tinggal dipanggang dalam oven deh. Panggang adonan selama 20 menit. Nah, ini nih Pak. Bekat loyang tadi kita ambil di penggilingan. Bisa disilap kayak gini nih. Mantap kan Pak? Ah, yang bener Den. Bisa dimakan gak nih? Jangan-jangan, nanti ada racunnya lagi. Ah, Pak Oga ada-ada aja. Nanti Pak Oga cobain sendiri aja deh kalau sudah matang kukisnya. Sekarang bantuin unil aja yuk, Pak. Biar cepat selesai nih. Tapi nanti Pak Oga dikasih ya, Den ya. Awas ya kalau bohong. Siap, Pak. Dan, tadaah. Tuh, kukis bekatulnya sudah matang. Hmm, yummy. Terakhir, tinggal dimasukkan ke dalam toples deh. Dan siap untuk dinikmati. Selain dibuat kukis, bekatul juga bisa dibikin cupcake yang gak kalah cantik lho. Adonan yang digunakan sama dengan membuat kukis. Adonan yang sudah jadi ini, dimasukkan ke dalam cup yang telah disiapkan. Tuh, warnanya saja sudah cantik kan? Setelah adonan matang, cupcake diberi topping. Ayo deh, Azha, Marcia, dan Fiona bikin topping yang cantik ya. Nanti unil kasih hadiah deh. Saatnya makan. Hmm, yummy. Gurihnya kukis, berpadu dengan segarnya buah, apel, semuanya lumer di mulut. Mantap. Ada yang mau coba? Belum banyak lho orang yang bisa mengolah bekatul menjadi makanan seperti ini. Padahal bekatul banyak mengandung serat yang bagus banget untuk diet. Kukis dan cupcake bekatul ini bisa kita dapatkan hanya di toko oleh-oleh milik bunur. Bagi yang sedang ada di kota Malang, bisa coba mampir nih. Cukup dengan harga 12 ribu rupiah, teman-teman sudah bisa mendapatkan satu toples kukis bekatulnya. Wah, pas banget deh untuk yang suka ngemil. Biasanya sih, kukis bekatul ini ramai dicari orang saat memasuki hari lebaran. Buat ibu-ibu di rumah, gak ada salahnya deh coba bikin sendiri. Kalau yang sudah bosan makan nastar, boleh juga tuh coba kukis bekatul untuk sajian di hari lebaran. Banyak peralatan dapur yang dibuat dan sangat berguna bagi manusia. Antara lain, gelas dan mangkuk. Ternyata, pembuatannya sudah menggunakan teknologi yang modern lho. Jangan lewatkan sesat lagi ya. ...bekasnya. Ternyata untuk membuat gelas dan piring, tidak melulu butuh bahan dasar baru. Selain pasir kuarsa atau serikat dengan kemurnian hingga 90 persen, diperlukan juga kulet atau pecahan kaca. Gak semua pecahan kaca bisa dijadikan bahan baku. Tapi, kita bersihkan dulu ya pecahan kacanya. Kalau sudah bersih, baru deh dipilih sesuai ketebalannya masing-masing dan juga warnanya. Pau Gah! Pau Gah! Ah, harus teriak nih. Trantip! Wah, mana? Mana Trantip? Mana Mama? Mana Trantip? Gak ada Trantip, Pau Gah. Unyil nih. Ah, katanya mau cari beling. Eh, malah tidur. Den unyil aja deh yang nyari. Pau Gah takut nak beling lagi, Den. Sudah. Kita lanjutnya buat gelasnya. Lihat, bahan baku dibawa pakai karung besar itu tuh. Baru dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang terbuat dari bata tahan panas. Campur bahan utama untuk membuat gelas. Ada pasir kuarsa dan beling atau pecahan kaca yang terbaik. Perbandingannya sekitar 70 dan 30 persen loh. Ups, lupa. Ayak dulu ya sebelum dibakar. Baru deh. Masukkan ke dalam tungku bersuruh 1500 derajat Celcius. Wih, panas banget. Selama proses pencairan di dalam tungku, masing-masing bahan baku akan menghasilkan cairan gelas yang mudah padat ketika sumbunya turun. Selanjutnya, mesin akan mengalirkan bahan kaca yang berbentuk cair ke dalam cetakan gelas atau mangkok. Teman, pabrik ini juga membuat bentuk gelas yang unik dan variatif. Mesin CNC inilah yang membuatnya. Termasuk motif lama seperti motif lingkaran dan lonjong untuk memberi kesan kokoh pada gelas. Dan juga motif legendaris berupa ayam jago yang melambangkan keabadian. Wih, wih. Ternyata ada maksudnya juga ya. Hehehe. Setelah pencetakan selesai, selanjutnya gelas dan mangkok akan masuk proses unneling atau penurunan suhu. Tujuannya agar kaca gak mudah pecah. Oke deh, masukkan gelas dan mangkok ke dalam mesin penurunan suhu ya. Selanjutnya, petugas akan memeriksa gelas dan mangkok yang keluar dari mesin ini secara manual. Kalau lolos uji, petugas langsung mengemas gelas dan mangkok. Tapi kalau cacat, gelas dan mangkok langsung dihancurkan. Untuk jadi bahan baku kembali. Wow, hebat. Bisa di daun ulang. Wih, makannya lahap banget. Hmm, makan roti pakai selai saja. Kok kelihatannya enak begitu ya? Hehehe. Eh, ini bukan selai biasa loh teman-teman. Karena terbuat dari irisan kulit lemon, kayu manis, bahkan garlic alias bawang putih. Kayak vitamin, dan bagus banget untuk menjaga kekebalan tubuh. Kasiatnya sih oke. Tapi, apa enak ya selai-selai ini? Apalagi ada bawang putihnya. Hih, eh, penasaran kan? Yuk, kita lihat cara membuatnya. Nah, ini dia, Kak Irfan dan Sultan yang siap membuat selai dari kulit jeruk lemon. Pecahkan beberapa butir telur ke dalam wadah stainless steel ini. Pocok sampai mengembang. Nah, Sultan kebagian tugas memupas kulit lemonnya nih. Ayo! Irisan kulit jeruk lemon ini berguna sebagai penguat rasa dan penambah aroma pada selai. Oh iya, aroma kulit jeruk lemon ini bisa juga loh untuk aroma terapi karena mempunyai efek menenangkan pikiran. Sih, saatnya kita campur dengan telur yang sudah dikocok tadi. Masukkan sedikit demi sedikit ya. Setelah itu siapkan juga air perasan lemonnya. Nah, loh, diapain tuh lemonnya? Hihihi, eh, ini adalah cara paling mudah untuk mendapatkan air perasan lemon yang lebih banyak. Tinggal belah, terus peras deh. Oke deh, setelah air lemonnya tercampur, sekarang tinggal kita masak nih. Masak adonan selai di atas uap air panas ini. Tujuannya, agar panasnya merata ke seluruh adonan. Jangan lupa, aduk terus ya, biar nggak gosong. Kalau sudah mengental seperti ini, tandanya adonan selai sudah matang. Sekarang kita buat selai kayu manis dan bawang putihnya yuk. Kak Indira sudah siap tuh, dibantu Naura dan Darin. Tuang susu putih segar ke dalam blender. Lalu, masukkan minyak jagung sedikit demi sedikit. Tambahkan bubuk kayu manis dan gula palemnya. Penggunaan bubuk kayu manis ini sebaiknya jangan terlalu banyak ya, karena bisa menimbulkan alergi bagi sebagian orang. Jadi, secukupnya saja. Sekarang kita siapkan biskuit spekulus. Buat remahan dengan dihancurkan seperti ini. Sip, masukkan serbuk biskuit ini ke dalam blender. Pertama, kita pakai putaran blender yang pelan dulu ya. Terus, naikkan kecepatannya untuk mencampur rata bahan-bahan di dalamnya. Nah, jadi deh. Tuh, kelihatan kan tekstur selainya? Lanjut, kita buat selai bawang putih atau garlic gem. Bahan-bahannya ada cream cheese, susu putih, lada hitam, dan yap, bawang putih. Pertama, masukkan cream cheese ke dalam mixer. Kemudian, masukkan susu putihnya. Nah, ini dia intinya. Hancurkan bawang putih dengan alat keras ini. Tuh, bawang putihnya langsung halus deh. Masukkan bawang putih halus ke dalam mixer. Jangan lupa, tambahkan garam dan bubuk lada hitamnya juga ya. Terus, aduk deh. Saatnya, kita kemas. Buat yang suka rasa asam, selai lemon ini cocok banget loh. Selain terasa segar di mulut, bahan lemon di dalamnya mampu memenuhi 40% kebutuhan vitamin C kita sehari-hari. Sehingga, stamina tubuh kita tetap terjaga. Nah, buat yang suka manis, selai kayu manis ini selain memanjakan lidah, juga berhasil menjaga tubuh kita dari penyakit diabetes, gangguan pencernaan, dan juga kanker. Buat penikmat rasa gurih, selai garlic ini pas banget deh buat dicoba. Bahan bawang putihnya mengandung minyak esensial yang dapat melawan mikroorganisme jahat seperti bakteri dan jamur. Menurunkan kolesterol, dan mencegah penyakit jantung. Hebat kan? Setiap bulan, Kak Irfan dan Kak Indira bisa membuat lebih dari 400 botol selai aneka rasa lho. Oke deh, harian mau coba yang mana nih? Buat antisipasi biar gak gampang kena penyakit. Hihihi Heheheh heheheh Hihihi